Hizmullah Lebanon kembali meluncurkan balasan atas kekejaman Zionis di calur Gaza. Hanya dalam waktu 24 jam, Hizmullah meledakan enam situs vital Zionis. Akibat serangan itu, sejumlah tentara tewas dan Israel mengalami kerugian besar. Dilansir dari Al-Mayaden, Hizmullah meluncurkan rentetan serangan itu pada Kamis 29 Februari. Adapun serangan pertama, Hizmullah menarikkan barek militer Jal Al-Alam yang tengah digunakan pasukan Zionis untuk berkumpul. Serangan kedua, Hizmullah menyasar pertemuan pasukan pendudukan Israel di lokasi Bukit Kobra. Serangan itu pun dilanjutkan ke markas militer Ar-Ram Tah di Peternakan Sheba. Lalu, Hizmullah juga menarikkan pemukiman Elon di perbatasan dengan roket Kad Yusha. Adapun dua serangan terakhir, Hizmullah meledakan roketnya di situs militer Ruwaisad Al-Alam dan pemukiman Gorin. Hizmullah mengklaim sejumlah serangan itu tepat sasaran dan membuat sejumlah tentara tewas dan terluka. Hizmullah menarikkan roket terakhir, Hizmullah menarikkan roket terakhir, Hizmullah menarikkan roket terakhir. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.